Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya pemirsa waton jawa ofisial dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali dan menemani waktu luang Anda. Sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga keadaan Anda semuanya selalu dalam lingkungan Tuhan yang mahasiswa. Sahabatku semuanya, di dalam rimut jawa diketahui ada tujuh waton yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Tujuh waton ini dikenal punya sebuah kekuatan di atas rata-rata dibanding kebanyakan orang. Kemampuan spiritual yang dimilikinya justru kelihatan sangat menakutkan. Menurut pribun jawa, hal ini lantaran diramalkan bahwa para pemilih waton ini memiliki sumpah serapah dan kutukan. Kesaktian spiritual yang ada pada waton ini dianggap manjur serta seringkali bisa menjadi kenyataan. Ada beberapa orang yang mempunyai kesaktian, salah satu kesaktian yang mereka miliki adalah kesaktian dalam ucapannya, yaitu ucapan mereka seringkali dipastikan akan bisa menjadi kenyataan. Tujuh waton ini akan mengeluarkan kekuatan terpendamnya yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya, yaitu kekuatan kata-kata mereka yang berwujud sumpah serapah dan kutukan. Berikut ini akan saya sampaikan tujuh waton yang dianggap paling mengerikan karena sumpah serapahnya secara tidak langsung bisa mencelakai orang lain. Tapi sebelum itu silahkan klik subscribe, like, dan share channel ini. Semoga channel ini bisa terus menyajikan konten yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk kuton yang pertama yaitu selosopon. Selosopon jumlah nertunya sepuluh, berasal dari selasa tiga dan pon tujuh. Kuton selosopon dikenal memiliki watak yang jujur, berbudiluhur, berbibawah, dan tidak mau mengambil hak atau milik orang lain. Selasopon acak kali suka mengambil arus atau jalan yang berbeda dari kuton lainnya. Selasopon sebaiknya hati-hati dalam bertutur kata. Karena ketika dia tersakiti dan secara tidak sadar mengucapkan kutukan atau sumpah serapah pada orang lain, maka seringkali hati-hati itu bisa menjadi kenyataan. Untuk kuton yang kedua yaitu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon mempunyai neptu 14, berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8. Jumat Kliwon terlihat sebagai pribadi yang energi dan bahagia. Mereka paling anti menganggur dan terus mempunyai ide-ide grafis dalam dirinya yang kemudian akan dilealisasikan. Jumat Kliwon bila tersakiti, maka segala ucapan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan oleh semesta termasuk sumpah serapah dan kutukannya. Kemudian, kuton yang ketiga yaitu Kemis Legi. Kemis Legi mempunyai jumlah neptu 13, berasal dari hari Kamis 8 dan Legi 5. Kemis Legi seringkali ketika posisinya terdesak atau terdolimi, kuton Kemis Legi akan menumpahkan sumpah serapah dan kutukannya. Dan parahnya lagi, ucapan dari pemilih kuton ini seringkali didengar oleh para malaikat dan akan terwujud atau terkabungkan. Kemudian, kuton yang keempat yaitu Rabu Pon. Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari Rabu 7 dan Pon juga 7. Rabu Pon dikenal sebagai sosok yang sopan, santun, teguh, dan pandai menyesuaikan diri dengan keadaan sepertap. Ketika seseorang Rabu Pon benar-benar dalam sebuah perkebatan, namun berada pada posisi yang sedang terpojok dan tersakiti, dia akan secara spontan terkadang akan melepaskan emosinya melalui sumpah serapah dan kutukan yang bisa menjadi kenyataan. Kemudian, yang kelima yaitu Kemis Kliwon. Kemis Kliwon punya jumlah neptu 16, berasal dari neptu kemis 8 dan Kliwon juga 8. Moton ini juga sangat berbahaya bila meluapkan amarah sambil menyumpah atau mengutuk. Menurut Kliwon, sumpah dan kutukan dari Moton ini dapat langsung menjadi kenyataan. Kemudian, Sabtu Legi. Moton Sabtu Legi mempunyai jumlah neptu 14. Hal ini didapat dari hari Sabtu 9 dan Legi 5. Moton ini sangat pandai bersilapidah. Caranya akan tajam dan musuh. Ketika seorang Sabtu Legi sudah tidak bisa mengontrol emosinya, dan secara sepontan mereka mengeluarkan butuhkan dan sumpahnya, maka hendak disuas pada. Karena ucapan mereka bisa menjadi kenyataan. Kemudian, yang ketujuh yaitu Jumat Pond. Moton Jumat Pond mempunyai jumlah neptu 13. Hal ini didapat dari Jumat 6 dan Pond 7. sebaiknya jangan menyakiti perasaan ataupun membuat Moton ini habis kesabarannya. Karena jika sudah mengucap sumpah dan kutukan, maka hal itu akan mampu menjelma menjadi kenyataan. Sahabatku semuanya, itulah tadi tujuh beton yang dianggap paling mengerikan karena kemampuan spiritual mereka. Berupa sumpah serapah secara tidak langsung bisa mencelakai orang lain. Perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan ilmu titen atau warisan leluh kita. Dan semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!